Satgas COVID-19 merevisi sejumlah aturan PPKM Mikro, salah satunya mall atau pusat perbelanjaan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 5 sore. Selain jam operasional mall, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyebut aturan lain yang akan diubah adalah restoran hanya diperbolehkan menerima pesanan takeaway atau bungkus dan maksimal beroperasi hingga pukul 8 malam. Perubahan ini guna menekan mobilitas warga yang menjadi kunci pengendalian penyebaran virus corona. Kita akan menerapkan sebagai revisi dari indagri yang sudah diperdomani sampai dengan hari ini. Saudara kita terhubung dengan kasus bit tracing Satgas Penanganan COVID-19, ada Pak Kusmedi Priharto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sampai sejauh ini Bapak melihat penerapan PPKM Mikro seperti apa, Pak? Apakah sudah efektif atau bagaimana? Ya, jadi kalau berbicara PPKM skala mikro itu sebenarnya konsep kita terakhir ya. Artinya kita menyadari bahwa masalah COVID ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh kesehatan ataupun Satgas saja. Tetapi diperlukan gotong royong dari semua institusi termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat harus ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini secara luas. Itu prinsip gotong royong yang ada di sana. Jadi kalau mau ditanyakan modelnya adalah kita tidak akan melakukan lockdown sifatnya itu satu provinsi. Kecuali kondisinya memang betul-betul berbahaya. Tetapi kalau itu bisa dilakukan lockdown di tingkat RT, di tingkat keluarga dulu lah yang paling kecil. Di tingkat rumah, kemudian di tingkat RT kalau jumlahnya lebih, di tingkat RW kalau meliputi beberapa RT, itu baru di lockdown seperti itu. Jadi skalanya skala-skala kecil yang harusnya bisa dikerjakan bersama-sama antara Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kemudian kader-kader yang ada di desa, ada kader posyandu, ada pebinsa, ada pebinkam tipmas, dan ada masyarakat. Kepatuhan daripada masyarakat terhadap aturan-aturan itulah yang harusnya bisa dilakukan. Karena pada posisi sekarang ini kan cuma tinggal empat pilihannya. 3M, 3T, vaksinasi, atau kuratif, atau penanganan di rumah sakit. Semuanya harus berjalan bersama-sama. Tetapi yang paling utama memang harus 3T. Karena 3T itu ujungnya adalah karantina. Sehingga itu pertama, menemukan kasus dengan sedini mungkin, kemudian orang itu dilakukan karantina supaya tidak menyebarkan kemana-mana. Nah ini yang masih belum tersosialisasi dengan benar. Kita dari Satgas sudah punya model 7 titik kita sudah lakukan di 7 provinsi. Dan sampai sekarang pun masih kita monitor, mereka berjalan ya masih ada yang kena, masih. Tapi sama mereka di, apa namanya, dilakukan karantina sehingga tidak meluas ke seluruh RT ataupun RW. Nah itu tujuannya. Dengan kondisi Indonesia saat ini sebetulnya menurut Bapak sendiri, apa yang perlu atau harus ditekankan ketika PPKM Mikro diterapkan? Di mana pun prinsip dari Pak Bawa itu adalah melakukan karantina. Kalau karantina itu tujuannya adalah menemukan orang sakit secara dini dan melakukan pembatasan ruang gerak bagi mereka yang sakit ataupun mereka yang terkonformasi kontak erat dengan orang itu supaya tidak menyebarkan penyakitnya, itu prinsip wabah. Tidak ada lain di mana-mana, itu yang dilakukan. Kalau karantina yang Bapak sebutkan ini hanya untuk khusus di zona merah atau seluruhnya, atau pembagiannya akan seperti apa, Pak? Nah ini saya akan jelaskan. Apa yang disebut karantina, apa yang disebut isolasi. Yang disebut karantina itu adalah membatasi orang-orang yang kemungkinan terkontaminasi dengan orang yang sudah positif. Sedangkan isolasi adalah orang-orang yang sudah sakit dilakukan isolasi di rumah-rumah masing-masing atau di shelter-sel tertentu untuk menjalani sampai dia sembuh. Karena prinsipnya virus adalah self-limiting disease. Artinya sembuh dengan sendirinya, sementara daya tahan tubuhnya kuat. Nah buat mereka-mereka yang kemungkinan terkontaminasi dengan orang yang positif, dilakukan karantina. Orang dari luar negeri. Karena di daerahnya itu kemungkinan di situ ada COVID yang tinggi. Begitu masuk di airport, dia di karantina dulu. Harusnya karantina itu dilakukan 14 hari. Saat ini masih dilakukan 5 hari. Kenapa dia 14 hari? Karena masa hidupnya kuman itu kemungkinan besar di 14 hari atau bisa lebih apabila daya tahan tubuh orang itu tidak kuat. Jadi ini tetap harus dibatasi terhadap itu. Kalau ini dibuka, kemudian dia bereaksi, hari ini diperiksa PCR negatif karena dia baru hari pertama, hari kedua. Kemudian di hari keempat, hari kelima dia positif. Padahal di sini sudah dinyatakan negatif. Dia jalan-jalan ke sana ke sini. Dia akan menulari yang lain. Nah, prinsip-prinsip ini harus disosialisasikan dengan benar kepada masyarakat. Disosialisasikan dengan benar kepada RTLW Lurah. Supaya mereka tahu sebenarnya kita itu melakukan PPKM skala mikro itu apa sih yang dilakukan. Nah, tentunya orang yang dikarantina kan tidak bisa keluar dari rumah. Itu harus diperhatikan. Berarti salah dong ya Pak, kalau ada yang menganggap bahwa oke, ada yang positif terus karena dia merasa sudah hari kelima atau hari ke enam sudah merasa sehat lalu bisa beraktivitas begitu di luar rumah. Tetap harus 14 hari begitu? Prinsip dari WHO, dari negara manapun, 14 hari. Tidak ada yang dipotong kurang dari 14 hari. Karena itu tadi kemungkinan-kemungkinan terjadi virus yang masih hidup itu masih ada. Baik, tadi Bapak menyebutkan ada empat hal ya Pak ya. 3M, lalu 3T, dan vaksinasi. Vaksinasi juga targetnya sudah berjalan, berjalan baik. Oke, artinya bahwa apakah berbeda begitu 3T yang dilakukan terhadap zona wilayah dengan zona merah atau wilayah dengan tidak zona merah begitu? Prinsipnya adalah sama. Saya sebutkan 3M, 3T, vaksinasi, dan kurat. Kurati pengobatan. Pengobatan, kita sudah tahu berapa banyak rumah sakit penuh. Kenaga kesehatan sudah sangat lelah. Berapa banyak yang meninggal. Pembiayaannya sudah lebih dari 26T dihabiskan untuk ini. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi sedang digalakkan. Dilakukan penyuntikan-penyuntikan. Tetapi efek daya tubuhnya kan tidak muncul sekarang. Paling cepat ya satu bulan, dua bulan baru tumbuh daya-daya tubuhnya. 3M. 3M harus dilakukan penyuluhan. Memberitahu dengan masif. Menjaga budaya kebiasaan mereka untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Butuh effort yang gede. 3T kita sudah lakukan sejak bulan September sampai dengan bulan Maret. Angkanya jelas turun. Kalau dilakukan sekarang secara masif, semuanya yang sakit, kemungkinan sakit, dan sebagainya dikurung, itu akan mudah. Paling mahal pembiayaan ini adalah melakukan tes dan memberi makan buat mereka yang dikarantina. Berarti Pak dengan kondisi kasus COVID-19 yang melonjak di tanah air ini, apakah artinya bahwa tracing saat ini sudah dilakukan dengan benar? Nah itu yang menjadi masalah. Melakukan tracing itu bukan hanya segedar memberitahu bahwa orang itu positif. Tapi dia harus kita berikan penyuluhan. Kita harus kasih tahu dia, kamu harus di rumah. Kamu harus makan yang sehat. Makan sehat saya makan dari mana? Pak RT ini ada warganya yang sakit. Mana dana desa yang sudah dikeluarkan untuk memberi makan kepada mereka? Siapa yang memberikan masakan? Mereka memasak sendiri, kasih bahan mentah, atau dimasakkan oleh gugus Tuhan DRT-nya. Kemudian dibagikan. Kemudian diakomodasi kalau ada keperluan-keperluan di dalam rumahnya. Karena dia tidak bisa keluar dari rumah. Kemudian diperiksa. Kalau ada keluhan-keluan yang berubah. Kalau keluhannya masih bagus, masih tidak ada perubahan, bisa berjalan, bisa mencium, bisa ini dan sebagainya. Oke. Tapi manakala dia, mulai ada sesak, mulai ada ini. Maka dia harus menghubungi puskesmas untuk menyiapkan ambulans. Atau menyiapkan tenaga yang harus bisa masuk ke dalam rumah dengan menggunakan APD yang sesuai. Untuk dia bisa tidak terkontaminasi terbatas itu. Ini belum tersosialisasi semua. Yang ada cuma dipikirnya tracking itu cuma nyari orang, terus dikasih tahu dia positif. Bukan itu. Baik. Pak Kusmedi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Demikian dialog kami bersama Kasup Bit Tracing Satgas Penanganan COVID-19 Pak Kusmedi Priharto. Terima kasih sudah menonton!